Soal nasib TPA Telekung Batu, warga sekitar TPA Jun Rejo Kota Batu dan Pemkot Batu menemukan titik temu pada Rabu 30 Agustus 2023. Dalam pertemuan di TPA Telekung, ada dua agenda yang diikuti puluhan warga sekitar TPA dan Pemkot Batu di TPA Telekung. Agenda pertama mendengarkan pernyataan soal TPA Telekung dari DLH Kota Batu dan pernyataan wakil warga. Sedangkan agenda kedua penanda tanganan surat pernyataan kesepakatan pihak Pemkot dan warga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan kami dari Surya Malang, Dia Ayu. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik Tribudors dan juga Yesy yang berada di studio, dapat kami laporkan bahwa kemarin puluhan warga sekitar TPA Telekung mendatangi TPA Telekung untuk menageh janji Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini Pemkot untuk menutup TPA Telekung yang selama ini sudah bermasalah, yakni menimbulkan bau dan juga pencemaran air lindi di daerah sana. Dan untuk kemarin warga menageh untuk DLH menutup dan akhirnya dari perbincangan dan juga putusan Dinas Lingkungan Hidup akhirnya memutuskan bahwa untuk sementara TPA Telekung tidak menerima pengiriman sampah dari luar. Dan saat ini operasional TPA Telekung masih terus berjalan untuk membereskan masalah sampah yang ada atau sampah lama yang sudah menggunung di TPA Telekung. Kami sempat wawancara dengan Kepala DLH Kota Batu, Aris Tiawan, mengatakan keputusan ini diharapkan dapat menjadi titik temu ataupun keputusan bersama mengingat persoalan TPA Telekung ini sudah menaun. Bahkan kabarnya sudah ada sejak tahun 2015 lalu. Sementara perwakilan warga, Samsul Arifin, mengatakan setuju dengan keputusan ataupun kebijakan yang diambil DLH karena dengan tidak adanya setoran sampah dari luar akan lebih mempercepat persoalan bau sampah yang ada di TPA Telekung sekarang. Demikian ya sih. Baik, terima kasih dia Ayu untuk laporan lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Kepala DLH Kota Batu, Aris Setiawan dan Perwakilan Warga, Samsul Arifin. Berikut tayangannya untuk Anda. Bahwa kami, Perwakilan Warga dari DIP, mendukung keputusan Pemerintah Kota Batu untuk menghentikan pengiriman sampah ke TPA Desa Telekung. Dan, berikut tayang keputusan wawancara yang berbeda. Terima kasih, Pak. Terima kasih, saya sampaikan untuk Pak Aris. Mulai hari ini, tanggal 30 Agustus 2023 jam 15.00, sudah tidak ada pengiriman sampah ke TPA Desa Telekung. Mohon disaksikan, Pak. Saya sangat berhubung. Yang kedua, Bapak, kami, sikap kami dari Perwakilan Warga Desa Telekung adalah surat saya memberikan apresiasi dan dukungan kepada Bapak Aris Agung Pawe untuk melanjutkan ke pemimpinan sebagai PJ Wali Kota Batu. Bapak, kita sudah berjuang demi masyarakat lembuk sampai berani mengorbankan jiwa raganya. Akhirnya, pernyataan sikap ini nanti akan kami tanda tangani bersama dengan pernyataan dari Pemerintah Kota Batu. Padahal kali itu yang perlu saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan, kebilangan, saya juga memaafkan semua kekurangan dari Pemerintah Kota Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan bersama ini kami, nama jabatan, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan tim percepatan penyelesaian kelihatan lukum, jamat dan musbika kejamatan Jirujo, kepala desa dan lurah seketan batu, berhak usaha menyatakan bahwa TPA ketan batu dalam kondisi off-road, sehingga dilakukan pembatasan sampah yang masuk ke tiba kelekung dan tidak ada pengiriman sampah ke TPA kelekung sampai dengan batas waktu yang... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!